Sampaikan salah satu gagasan capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung mahalnya harga bahan pangan di Indonesia dibandingkan di negara lain. Anies sodara mencontohkan harga daging dan telur di Indonesia yang disebut lebih mahal 2-3 kali lipat dibandingkan harga daging di Singapura dan Malaysia. Anies juga bilang ini terjadi karena tata niaganya tidak diperbaiki. Kalau kita lihat harga daging di Indonesia dengan harga daging di Singapura dengan harga daging di Malaysia maka di kita bisa 2-3 kali lipat lebih mahal. Harga telur kita lebih mahal daripada harga telur di Jepang. Ini terjadi karena tata niaganya tidak diperbaiki. Kemudian kalau kita lihat kenaikan harga beras ini konsisten selama 7 tahun terakhir ini naiknya hampir 30 persen. Lihat minyak goreng naiknya 55 persen. Gula pasir 11 persen. Daging 29 persen. Sabe merah naiknya 113 persen. Bila ini tidak ditata dengan baik maka keluarga-keluarga di Indonesia makin hari akan merasakan tekanan yang luar biasa.